Ini dia, 11 pemuda, 11 cerita, 1 Kementerian Keuangan, untuk Indonesia, episode yang kedua. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan juga dunia merupakan sebuah kejadian yang ekstraordinari. Tentunya dengan kondisi tersebut dibutuhkan penanganan yang ekstraordinari pula. Makanya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 hadir sebagai payung hukum penanganan COVID-19 yang menyeluruh dan masif di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana dan apa yang dilakukan pemerintah setelah Perpu ini hadir. Perpu ini juga kita terbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07 persen. Yang paling besar sebenarnya diatur di Perpu ini adalah pelebaran defisit. Jadi yang tadi saya bilang bahwa di sisi APBN kita tertekan, penerimaan pajak kita turun, tapi belanjanya lebih besar, kita butuh defisit yang bukan hanya 3 persen yang dulu diamanakan Undang-Undang Keuangan Negara, tapi lebih dari itu. Nah itu yang paling besar sebenarnya diatur di Perpu, bahwa defisit itu kita bisa lebih dari 3 persen, tapi tahun 2023 kita harus balik lagi ke di bawah 3 persen. Selain mengatur itu, kita juga mengasur sisi financing-nya, karena tadi defisit semakin besar untuk kita membutuhkan pembiayaan utang yang semakin besar juga. Dan salah satunya di Perpu ini diatur ada bahwa Bank Indonesia bisa melakukan pembelian di pasar perdana. PPLS 54 sebagai turunan dari Perpu nomor 1 tahun 2020 itu merupakan pengejauhan tahan dari perubahan postur APBN 2020, Di mana kita konsekuensi dari tekanan di pendapatan negara sama prioritas belanja yang harus kita lakukan untuk penanganan COVID-19, maka kita harus menaikkan defisit. Defisit yang kita rancang di sebelumnya 1,78, kita naikkan menjadi 5,07. Nah, ini tujuannya agar kebutuhan-kebutuhan kita untuk penanganan COVID-19 ini dapat teroptimalkan. Perpresi Lom 54 juga bukan hanya menambah belanja konsepnya, tapi kita juga melakukan efisiensi dalam bentuk penghematan di belanja pemerintah pusat maupun di transfer ke daerah. Jadi, sumber-sumber penghematan itu kita optimalkan untuk penanganan COVID-19, baik itu dari sisi kesehatan ataupun untuk pemulihan di sektor ekonomi. Realokasi anggaran TKDD itu dituangkan dalam Perpresi Lom 54 tahun 2020, digunakan untuk refokusi anggaran di bidang kesehatan. Contohnya, antara lain, untuk 25 persen dana transfer umum yang digunakan untuk infrastruktur, itu dapat digunakan daerah untuk penanganan pencegahan COVID-19. Kemudian, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB itu dapat dilakukan penanganan COVID-19 dengan cara revisi rencana kegiatan pada sub-bidang pelayanan RS Rujukan dan sub-bidang pengendalian penyakit. Nah, karena adanya pelebaran defisi tersebut, maka terdapat peningkatan pembiayaan yang berdampak pada meningkatnya biaya penerbitan SBN. Maka dari itu, Bank Indonesia dan pemerintah bersinergi untuk melakukan pembagian beban biaya atau istilah kerennya itu burden sharing. Nah, pada burden sharing ini dibagi dua kelompok pembiayaan, yaitu public goods dan non-public goods. Untuk yang public goods, misalnya sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan sektor KL, itu Bank Indonesia menanggung secara penuh beban biayanya. Sedangkan untuk non-public goods, seperti misalnya UMKM, korporasi non-UMKM, dan lainnya, pemerintah dan Bank Indonesia menanggung secara bersama-sama dengan presentasi tertentu. Tentunya, skema burden sharing ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga sudah dilakukan di negara-negara lain, seperti misalnya Amerika, Inggris, Uni Eropa, Thailand, dan Jepang, karena memang sudah terbukti menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar. Untuk pemenuhan pembiayaan, pemerintah juga telah sukses menerbitkan global bond sebesar 3 miliar USD pada April 2020. One of the groundbreaking achievements adalah salah satu sharingnya memiliki tenor sepanjang 50 tahun. This is the longest tenor ever yang pernah ditembelikan oleh pemerintah. Ini artinya, investor asing memiliki kepercayaan penuh kepada pemerintah Indonesia karena memiliki strategi pengelolaan dan pembiayaan yang sangat baik. Bangganya lagi, baru-baru ini, DJPPR menerima award sebagai Best Debt Management Office in East Asia Pacific. Selain itu, tentunya pemerintah juga menyediakan instrumen investasi yang cocok banget buat anak muda, apalagi kalau bukan SBN Retail. Karena hanya dengan 1 juta rupiah, sambil berbahan di rumah bisa investasi secara online, bebas risiko gagal bayar, dan tentunya hitung-hitung membantu negara sendiri. Nah, pada tahun 2020, pemerintah telah berhasil menerbitkan 5 instrumen SBN Retail yang penjualannya itu melebihi target atau oversubscribe istilahnya. Nah, yang lebih bangganya lagi adalah investornya itu kebanyakan anak-anak muda. Ini artinya, generasi muda saat ini memiliki kesadaran investasi yang tinggi atau bahasa kekiniannya itu cuan. Juga semangat berkontribusi membantu negeri. Untuk mencegah meluasnya COVID-19 di Indonesia, pemerintah memperlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan ini tentunya mempengaruhi semua sektor dan berimbas pada lesunya roda perekonomian. Lantas bagaimana peran Direkturat Jenderal Pajak dan juga Direkturat Jenderal Beadan Cukai sebagai garda terdepan penerimaan negara melihat kondisi yang terjadi dan hadir untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha? Berdasarkan survei kepada para wajib pajak strategis, dan data ini diolah dari Direkturat PKP, di sini ketahuan bahwa sekitar 87 persen responden menyatakan bahwa revenue dan profit mereka itu menurun. Bahkan 30 persennya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kecukupan cash flow. Jadi cash flow mereka tidak cukup untuk membiayai sustenabilitas proses bisnis. Nah dari sini DJP dan pemerintah ini bergerak cepat untuk apa sih yang bisa kita berikan untuk wajib pajak? Salah satunya adalah dengan memberikan insentif atau stimulus kepada wajib pajak. Jadi ada beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, insentif PPH Pasal 21. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak lebih dari 200 juta. Ini tujuannya apa? Supaya karyawan ini bisa memiliki dana lebih untuk melakukan belanja dengan lebih yang bisa memutar roda perekonomian. Nah yang kedua ada juga kita memiliki insentif PPH Pasal 22, yaitu berupa pembebasan impor untuk jenis-jenis industri tertentu. Kita juga memiliki yang ketiga adalah insentif PPH Pasal 25, yaitu berupa penurunan tarif sebesar 50 persen. Di sini kita tahu bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak ini, mereka bisa punya dana yang lebih untuk kemudian melakukan ekspansi atau mungkin meningkatkan produktivitas mereka. Pada saat yang bersamaan, dengan adanya penurunan tarif tersebut, kita bisa menekan laju PHK, sehingga tingkat unemployment pun bisa ditekan. Kita juga memiliki yang namanya insentif PPH untuk UMKM. Jadi selama pandemi COVID ini hingga bulan Desember, UMKM ini tidak perlu menyetor PPH final sebesar 100 persen kepada pemerintah. Ataupun mereka juga tidak perlu dipotong PPH final oleh lawan transaksinya. Dan yang terakhir ada juga kita memberikan restitusi dipercepat, yaitu bagi PKP beresiko rendah dengan nilai restitusi tidak lebih dari 5 miliar. Ini tujuannya kenapa? Supaya cash flow dari perusahaan itu bisa terus berjalan. DJBC bersama DJP telah memberikan beberapa fasilitas fiskal, berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor di bidang kesehatan. Di antaranya untuk barang kepentingan umum, barang untuk sosial, dan barang untuk keperluan penanganan COVID-19. Realisasi insentif fiskal tersebut sampai 5 Oktober 2020, nilai atas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya sebesar 2,02 triliun rupiah. Dari total devisa impor, 8,86 triliun rupiah. Yang ini cukup efektif, karena membuat harga barang yang dibutuhkan selama pandemi COVID-19 dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Pemulihan di sektor industri juga terus didorong. Jadi perusahaan yang sebelumnya produksi garmen, bahan kimia, atau produk lainnya, yang saat ini kesulitan untuk ekspor, kini difasilitasi untuk bisa produksi alat kesehatan seperti APD, masker, dan barang lainnya untuk penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 tidak bisa dilakukan parsial. Semua permasalahan kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan keamanan harus dipikirkan secara matang dan juga menyeluruh. Makanya dibutuhkan sebuah framework untuk membuat berbagai kebijakan lebih terukur dan terstruktur. Melalui Perpres 72 ini, terdapat dua program besar dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, dari sisi penanganan, dari sisi kesehatannya. Yang kedua, PEN. Sebelumnya di Perpres 54, kita merancang defisit sebesar 5,07. Kita harus melakukan penyesuaian di Perpres 72 dengan defisit yang lebih tinggi lagi. Sekitar lebih dari 6 persen. PEN itu kita bisa bilang sebagai framework atau grand design. Di mana caranya pemerintah overcome problem dari pandemi COVID-19 dan juga kelemahan ekonomi. Jadi, di mana sih framework-framework grand design besarnya itu? Apa saja rencian-rencian programnya? Targetnya siapa? Nah, itu yang ada dan semua masuk dalam grand design bernama program pemulihan ekonomi nasional ini. Secara umum, framework PEN itu adalah empat. Jadi, pertama kita harus peduli pada sisi kesehatan ya. Karena krisis ini mulainya dari sisi kesehatan, jadi overcome-nya juga harus dari sisi kesehatan. Yang kedua, sisi pelindungan sosial. Yang ketiga, bagaimana kita memberikan bantalan dukungan kepada sektor usaha, bagi itu MKM, korporasi. Dan yang terakhir adalah, bagaimana kita juga memberikan dukungan-dukungan kepada PEMDA, atau pemerintah daerah. Pemerintah telah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan juga pelaku usaha yang terdampak. Kita akan lihat PEN lebih mendalam pada 11 pemuda, 11 cerita, 1 Kementerian Keuangan untuk Indonesia episode berikutnya.